Jadi pagi ini saya akan coba membawakan mengenai kuliah, mengenai implantasi sekunder pada pasien-pasien apakia. Jadi sebagai pendahuluan, operasi katarak merupakan operasi intraokular yang paling umum kita lakukan saat ini. Di mana rehabilitasi visual pasca operasi katarak sebenarnya bisa menggunakan kacamata apakia, lensa kontak maupun intraokular lens. Tapi memang penggunaan intraokular lens adalah yang paling ideal. Kemudian lensa intraokular itu bisa diletakkan pada beberapa tempat, namun paling ideal adalah diletakkan di in the back. Karena menyerupai dari posisi normal dari lensa kristalin itu sendiri. Nah, kenapa kita letakkan lensa intraokular ini di in the back? Jadi alasannya adalah ini adalah posisi normal dari lensa intraokular. Kemudian dengan penempatan in the back, maka haptik dari lensa ini atau loopnya ini bisa simetris. Sehingga kejadian desentrasi atau dislokasinya menjadi sangat minimal. Kemudian dengan lokasi in the back, maka magnifikasinya itu minimal, yaitu kurang dari 2%. Dibandingkan jika kita menggunakan koreksi kacamata, dia memiliki kemampuan magnifikasi mencapai 20-30%. Jadi ada efek anisokonia-nya. Lensa kontak walaupun berkurang, tapi masih ada efeknya 2-12%. Bahkan IC IOL pun karena letaknya lebih di depan masih 2-5% dibandingkan dengan letak di in the back. Kemudian pada posisi in the back ini juga merupakan posisi yang terjauh dari endotelkornia tentunya. Kemudian juga dari posterior iris pigment epithelium, iris root, dan ciliary process. Nah, sebenarnya implantasi IOL ini bisa dilakukan primer atau sekunder. Primer apabila kita langsung melakukan implantasi IOL tersebut pada saat operasi katarak. Atau sekunder apabila kita lakukan pada mata yang sudah dilakukan operasi katarak sebelumnya, atau mata dengan afakia. Jadi berdasarkan penelitian oleh Lundstorm, dikatakan bahwa insiden dari post-operatif afakia itu sekitar 0,65%. Dan 87,1% di antara 0,65% ini sebenarnya tidak direncanakan. Atau overall insidennya itu sekitar 0,48%. Nah, penyebab dari afakia dengan kehilangan kapsular dan zonular supportnya itu ada macam-macam. Mulai dari keadaan trauma, kemudian operasi katarak yang mengalami komplikasi, kongenital weakness pada bagian zonul yang mengakibatkan dislokasi lensa atau ekopial entis, misalnya pada kasus Marfan sindrom atau homocystinuria, atau penyebab-penyebab lain yang mengakibatkan zonul lensa itu menjadi lemah, seperti pada pseudo ekspoliasi, katarak matur, infantil glaucoma, nyopia tinggi, atau prolong silikon oil tamponat. Nah, sebelum kita melakukan implantasi IOL pada kasus afakia, biasanya kita harus nilai dulu preoperatif evaluation-nya seperti apa. Mulai dari bagaimana kondisi endotelnya, kemudian tekanan intraokularnya, adakah vitreus pada anterior chamber, kemudian adakah iris atau angle abnormalities, dan yang paling penting juga apakah kapsul supportnya itu adekuat atau tidak. Kemudian juga kita evaluasi bagaimana kondisi di belakang, mulai dari makula, retina perifer, dan nervus opticus. Nah, ada guidelines untuk IOL placement, jadi tergantung dari kapsular supportnya. Paling ideal kalau adekuat kita letakkan in the bag. Pada kasus di mana terdapat zonulisis atau zonular dehiscence, biasanya kita nilai berapa luasnya zonular dehiscence tersebut. Apabila kurang dari 4 clock hours atau sekitar 120 derajat, kita bisa menempatkan IOL dengan bantuan kapsular tension ring. Tapi kalau lebih dari 4 clock hours, biasanya yang digunakan modified kapsular tension ring atau kapsular tension segmen. Jadi ini untuk membantu si zonulnya itu nanti biasanya lebih ke-stretch dengan adanya kapsular tension ring ini. Sedangkan pada kasus avakia, biasanya kita nilai apakah kapsul anteriornya atau support dari sulcusnya ini masih baik atau tidak. Kalau misalnya masih baik, yang kita letakkan adalah di sulcus. Jadi alternatif kalau backnya tidak ada, kita letakkan di sulcus. Tapi apabila tidak ada atau tidak cukup kapsular supportnya, maka ada beberapa alternatif. Nah ini contoh untuk alternatif apabila tidak ada, tidak adekuat backnya, tapi dengan kapsular anterior support yang masih bagus, kita letakkan di sulcus. Jadi kalau misalnya ini back lensanya, dengan adanya anterior kapsul yang masih adekuat, kita bisa letakkan lensa intraokular ini berada di sulcus. Jadi di atas dari support dari kapsular anterior. Nah sebelum kita letakkan di sini, kita harus pastikan bahwa apabila terjadi zonulisis, kemudian ada vitreus yang keluar di situ, vitreus prolapse, maka vitreusnya harus dibersihkan sebersih mungkin. Karena apabila kita pasang dengan keadaan vitreus yang masih ada, cenderung lensanya itu menjadi tidak sentral, kemudian yang kita hindari adanya vitreo retinal traction itu, jadi tidak terhindari kalau misalnya kita tidak melakukan vitreo retinal anterior dengan bersih. Kemudian pada pemasangan di sulcus, yang kita gunakan adalah three-piece IOL. Jadi jangan kita gunakan single-piece IOL foldable yang biasa kita letakkan di back, kemudian apabila terjadi rupture kapsul posterior atau zonulisis, kemudian kita letakkan di sulcus. Jadi tidak boleh, karena single-piece acrylic lens itu dia memiliki haptik yang tebal yang akan menggesek posterior dari iris pigment dan mengakibatkan ufetik glukoma hifema sindrom. Sedangkan jika kita letakkan three-piece IOL, three-piece IOL itu dia haptiknya lebih tipis dan tidak menggesek-gesek bagian posterior pigment. Kemudian setelah kita letakkan di sulcus, biasanya karena efektif lens position-nya berbeda dibandingkan dengan kita letakkan di back, biasanya power lensanya akan kita kurangi sekitar setengah. Kemudian idealnya setelah diletakkan di sulcus, kita lakukan optic capture, jadi bagian optiknya ini didorong ke belakang dari bukaan sisi-sisi, jadi dia tercapture di situ supaya lebih stabil lensanya. Ini sebagai contoh untuk pemasangan di sulcus, terlihat di sini ada batas kapsul anterior yang masih intak di semua kuadrannya, kita pastikan dulu bahwa tidak ada sinekia posterior yang terbentuk, jadi sudah bebas semuanya, baru kita masukkan three-piece IOL. Dan plane-nya ini di atas sulcus, jadi jangan ditukikan ke bawah seperti kita masukkan lensa in the back. Kemudian apabila memang kita tidak bisa memasang di sulcus, ada beberapa alternatif baik jenis maupun desain lensa, seperti angle support IOL, iris claw IOL, baik yang diletakkan di pre-pupillary atau anterior maupun di retro-pupillary atau posterior, kemudian iris fixated PC IOL dan scleral fixated IOL. Bagaimana kita memilihnya? Pertama kita lihat dulu bagaimana satu-satu lensa ini. Pertama angle support IOL, jadi ini lensanya sudah cukup lama, jadi ketika operasi katarak trendnya itu masih ICCE, tentunya tidak ada kapsular support. Jadi yang pertama kali digunakan itu adalah entry chamber IOL tahun 1952 oleh Baron, dan ini modelnya yang di angle support. Pada older design, dia memiliki desain yang kaku kemudian closed loop. Ternyata banyak sekali komplikasi yang ditimbulkan dari desain ini, karena dia iritasi terhadap jaringan sekitarnya, jadi angka dekompensasi korneanya sangat tinggi, kemudian mengakibatkan glaucoma dan systoid macular edem. Sehingga terdapat newer design yang lebih fleksibel, open loop anterior chamber IOL dan anterior fold. Jadi ini contohnya adalah yang newer design. Jadi kalau kita lihat di sini lensanya, dia panjangnya sekitar 13 mm dengan optik 5,5 mm. Yang dimaksudkan adanya anterior fold adalah apabila kita lihat dari samping, maka kelihatan bahwa lensa ini sedikit maju ke depan. Nah fungsi lensa ini maju ke depan, bagian optiknya adalah karena ketika diletakkan di anterior chamber, tentu dia akan menghalangi pupil. Nah pupil itu kan fungsinya untuk aliran aquasumor mulai dari posterior chamber sampai anterior chamber. Apabila kita meletakkan sesuatu di situ, ada risiko terjadinya pupillary block. Maka dengan desain lensa yang memiliki anterior fold, dia memiliki space untuk aliran aquasumornya, sehingga tidak terjadi pupillary block. Tapi tetap pada pemasangan anterior chamber IOL, kita harus menambahkan iridatomi perifer untuk mencegah adanya pupillary block. Kemudian ACD depth atau anterior chamber depth yang dibutuhkan pada pemasangan angle support IOL ini cukup besar, yaitu 3,4 mm. Dan jika lebih rendah dari ini, risiko dekompensasi koreanya akan tetap ada. Ini adalah desain yang Kelman, di mana dia memiliki panjang lensanya ini ada 12-14,5 mm, dengan perbedaan 0,5 mm. Sementara yang tipe ini dia 12,5 dan 13,5. Kenapa ini dari laporan kasus sebelumnya, ini kan angle support IOL ini digunakan pada tahun-tahun awal dan tahun 1990 ini terdapat 4.104 lensa anterior chamber yang dieksplantasi. Dan 50 persen diantaranya ini closed loop design. 22 persen juga walaupun open loop masih dilaporkan ada kasus eksplantasi karena korneal patologi atau dekompensasi kornea. Clement et al. juga menyatakan bahwa walaupun dengan model yang baru sekalipun, yang fleksibel open loop, ternyata dia memiliki komplikasi setelah 5 tahun sampai 16 tahun sebanyak 80 persen. Dan akhirnya 3,1 persen tetap harus dieksplantasi. Jadi memang dengan model yang ini, risiko untuk dekompensasi korneanya lebih tinggi karena diletakkan di anterior chamber. Kemudian jika ingat yang tadi ada ukuran total diameter yang berbeda-beda, sebenarnya pada penempatan angle support IOL itu yang harus diperhatikan pertama adalah dia harus memiliki size yang sesuai pada pasien tersebut. Nah bagaimana kita mengetahui size-nya sesuai atau tidak? Biasanya kita lihat dulu horizontal wide-to-wide diameternya. Apabila misalnya horizontal wide-to-wide distance-nya itu 12 mili, maka yang kita pilih adalah lensa yang total diameternya ditambah 1, jadi 13 milimeter. Agar dia benar-benar di posisi B ini, jadi dia duduk di angle dari COI-nya ini. Kalau dia terlalu pendek, misalnya dia duduk di A, maka lensa itu akan bergerak sangat mobile di dalam COA sehingga berisiko untuk menyentuh endotelkornianya. Sementara apabila dia sangat panjang, dia akan melukai badan siliar dan merobek di daerah badan siliar bisa mengakibatkan inflamasi kronis atau dislokasi IOL. Jadi pada penempatan angle support IOL, pertama kita harus memiliki size yang benar, jadi tidak boleh asal menempatkan angle support IOL. kemudian kita harus menghindari pada saat memasukkannya, jangan sampai irisnya menjadi terlipat atau menjadi ada iridodialisis atau robek. Kemudian haptiknya itu dia duduknya di B ini. Kemudian karena kita akan menempatkan iridektomi perifer, pastikan haptiknya itu tidak terjepit di bagian iridektomi perifernya. Nah untuk desain yang kedua adalah iris klaw IOL. Mungkin yang tahap tiga sudah beberapa kali melihat atau tahap empat pemasangan iris klaw IOL. Jadi desain awalnya itu tahun 1978 oleh wars. Kemudian dikembangkan atau diperbaiki desainnya dengan bentuk artisan. Bedanya antara desain wars dan artisan ini adalah yang utama pada bentuk adanya fault atau tidak. Pada wars tidak ada fault, sementara pada artisan ada fault-nya. Jadi ada fault ini, jadi daerah yang cembung ini fungsinya ya tadi untuk mengurangi risiko adanya populary block. Tapi tetap dengan wars maupun artisan, walaupun ada fault-nya sekalipun, kita tetap melakukan iridektomi perifer. Nah kemudian bagaimana cara memfiksasi lensa jenis ini? Jadi pada iris disebut iris klaw, jadi di sini ada bagian tempat celah tempat kita memasukkan jaringan iris agar dia bisa terfiksasi. Biasanya kita lakukan fiksasi ini di daerah mid-perifer, di mana daerah itu tidak terlalu mengganggu untuk pergerakan dari dilatasi dan konstriksi dari pupil. Kemudian vaskular dan nerf-nya juga lebih, lebih risikonya lebih rendah untuk terganggu di daerah situ. Kemudian ACD depth-nya dari FDA yang di-approve adalah apabila ACD-nya di atas 3,2 mm dengan endothelial cell count di atas 2.000. Tapi memang di berbagai penelitian atau dari publiknya sendiri, dia masih bisa merekomendasikan kalau di atas 3 mm. atau pada endothelial cell count yang 1.800 untuk antreus chamber kadang-kadang masih bisa. Tapi lensa jenis ini tidak bisa digunakan pada kasus uveitis atau yang iris defect-nya memang besar sehingga tidak bisa mensupport dari enklavasi IOL-nya. Jadi kalau kita lihat bagian masa layar untuk pupil dilatasi ini, jadi dia bisa dibedakan menjadi empat bagian, yaitu iris base, kemudian bagian yang tidak terlalu mobile, kemudian parasentral dan bagian sentral yang mobile. Kita letakkan di bagian daerah yang imobile supaya mengurangi risiko gangguan dilatasi dan konstriksi dari pupil. Jadi biasanya di daerah sini. Jadi apabila kita tempatkan dengan benar, penggunaan iris claw itu masih memungkinkan adanya dilatasi pupil yang cukup maksimal. Kemudian adanya space tadi, jadi pada pemasangan anterior kita memasukkan jaringan iris itu dimasukkan ke atas supaya terjepit, sebenarnya tidak terjepit tapi diselipkan di sini supaya dia bisa terfiksasi lensanya. Dan nanti di bagian haptiknya ini jadi dia terlindungi oleh iris tisu. Apabila space-nya cukup, walaupun dengan gerakan menggosok mata pun dia tidak terkena haptiknya. Nah ini contoh pada pemasangan prepopulary. Yang penting juga karena ada fault di sini, sebenarnya desain ini digunakan untuk anterior chamber. Jadi dengan daerah yang cembung menghadap ke atas. Tapi pada perkembangannya dia juga digunakan di posterior chamber atau retropopulary. Tapi yang perlu diingat pada pemasangan retropopulary maka bagian cembungnya ini dibalik. Jadi kalau misalnya di sini optiknya menjauhi pupil pada pemasangan retropopul dibalik posisinya sehingga optiknya tetap menjauhi pupil tapi bagian konteksnya itu ke arah belakang. Jadi untuk memudahkan aliran akwosumornya. Nah ini contoh pemasangan pada prepopulary. Nah yang perlu diingat karena kita pakai jenis lensa ini akonstannya 115,0. Kemudian dia butuh insisi yang cukup lebar 5,5 mm. Kemudian digunakan miostat. Fungsinya supaya daerah yang tempat kita mengeklavasikan irisnya lebih terekspos. Kemudian tetap harus vitrectomy anterior sebersih mungkin dan lakukan peripheral iridektomy. Jadi ini contohnya kalau ini pada kasus IOL opasifikasi di eksplantasi dulu IOL-nya. Kemudian karena kapsular support yang tidak adekuat. Pertama dilakukan pemberian miostat agar pupilnya kecil. Kemudian dilakukan vitrectomy anterior. Pastikan di anterior sudah tidak ada vitreus. kemudian dibuat dua parasintesis dan dimasukkan lensa dengan bagian konveks mengarah ke atas. Selanjutnya lensa dipegang dan dilakukan enklavasi iris ke bagian haptik yang tadi ada celahnya. Setelah dirasa cukup stabil baru dilakukan peripheral iridektomy dan kornianya dijahit. Pada penggunaan retropopulary yang perlu diingat karena posisi lensanya menjadi berbeda maka akonstan yang kita gunakan juga berbeda. Jadi akonstannya 116,9 dan IOL itu diimplantasikan pada sisi cekung menghadap ke atas atau cembungnya menghadap ke bawah. Tetap sama dibuat dua parasintesis. Kemudian apabila ada sinekia dibebaskan dan dipastikan vitreusnya tidak ada yang terjepit. Kemudian baru lukanya dilebarkan dan dimasukkan lensa dengan kornkav menghadap ke atas. Pada retropopulary karena lensanya sudah ada di belakang maka kita biasanya untuk menjepitkan menjepitkan jaringan irisnya lebih mudah karena kita tinggal menekan si iris supaya dia terjepit di claw yang ada di belakang iris. Bisa juga dilakukan karena dimensi lensa ini memiliki total diameternya 8,5 mm. Bisa juga kita lakukan marking sebelumnya di atas kornia dengan distancenya 8,5 mm. Karena biasanya pada awal-awal ketika kita mau melakukan enklavasi kita tidak melihat dengan detail di mana posisi claw-nya. Jadi kita seolah-olah agak blind untuk melakukan penekanan ke iris ke bagian claw-nya. Supaya dia simetris, marking yang ada di kornia itu bisa membantu enklavasi dari iris. Nah, ini adalah foto post-cob-nya. Nah, kemudian yang paling dikhawatirkan sebenarnya dari pemasangan anterior chamber IOL walaupun dengan desain iris claw adalah karena dia letaknya di anterior, dia akan mengalami kemungkinan dekompensasi kornia atau mengurangi fungsi pompa endotelnya. Nah, ada beberapa penelitian. Jadi sebenarnya setiap operasi katarak maupun uneventful sekalipun, jadi tanpa komplikasi, dia dapat menurunkan angka endotel cell count-nya. Penelitian oleh Choi et al. ini, dia bilang bahwa VECO tanpa komplikasi dalam 10 tahun bisa terdapat isi silo sampai 20% atau 2,5% per tahun. Jadi ini 4 kali lipat dibandingkan penurunan endotel yang normal. Kemudian, Guell et al. menyatakan antara operasi katarak yang tanpa komplikasi dengan pemasangan prepupillary iris claw atau iris claw di anterior, ternyata endotelial cell count-nya tidak berbeda bermakna. Jadi dia menyatakan bahwa pemasangan di anterior ini cukup aman untuk endotel count. Kemudian, tentu kita ingat kalau misalnya iris claw dipasang pada afakia, matanya sudah mengalami operasi katarak sebelumnya yang biasanya dengan komplikasi. Jadi pasti dia cenderung lebih turun dibandingkan orang normal. Nah, jadi dia ada penelitian yang membandingkan kalau iris claw pada fakik eye, jadi pada mata yang belum mengalami operasi sebelumnya, ternyata isi silo-lossnya sekitar 1,8% per tahun. Kemudian ada penelitian yang membandingkan bagaimana retropupil dibandingkan dengan prepupil. Nah, ternyata tidak didapatkan berbeda secara signifikan. Tapi yang harus diperhatikan juga bahwa walaupun iris claw di anterior relatif aman, tapi harus kita ingat bahwa dia memiliki syarat bahwa ACD depth-nya harus cukup. Dan kita letakkan iris claw anterior pada kondisi yang tidak ideal. Jadi, ACD dangkal atau yang memang endotelinya sudah jelek dari awal. Ini grafik dari penelitian Guell et al. Dia membandingkan tanpa surgery dengan pemasangan iris claw. Tentu iris claw dia endotelialnya lebih rendah. Tapi jika dibandingkan dengan pasien yang menjalani operasi katarak tanpa komplikasi, tetap di bawah, tapi tidak berbeda secara signifikan. Kemudian jenis lensa yang lain adalah iris fixated PCIOL. Jadi, pada lensa ini kita melakukan lensa 3-piece IOL. Kemudian kita jahit di bagian iris di bagian belakang. Nah, yang perlu kita tahu bahwa silia rear ring atau area sulcus di belakang itu diameternya sekitar 11,15 plus minus setengah milimeter. Jadi, yang kita gunakan 3-piece IOL dengan desain yang C-loop. Dan idealnya ukurannya 11,5 sampai 12,5 milimeter. Jadi, sesuai dengan silia rear ring ini. Kemudian yang kita butuhkan juga ada benang 10-0 polypropylene. Lebih mudah dengan menggunakan curve needle. Jadi, biasanya dikiranya kita belum punya yang curve needle double seperti ini. Punyanya yang satu panjang, yang satu lagi yang lebih kecil, lebih pendek needle-nya. Dan untuk dimudahkan, dipakai miostat terlebih dahulu. Jadi, ini contohnya. Jadi, irisnya, optiknya pertama di-capture dulu ke anterior. Jadi, optiknya ini berada di depan iris. Lebih mudah kalau ada miostat. Jadi, benar-benar optik capture-nya dia lebih stabil ada di depan iris. Kemudian, baru dilakukan penjahitan di bagian irisnya. Jadi, iris ini dijahit bersama dengan haptik yang ada di belakangnya. Di dua sisi, difiksasi. Setelah difiksasi cukup baik, baru optiknya ini ditekan supaya posisinya berada di belakang iris lagi. Kemudian, cara yang lain adalah dengan fiksasi sklera. Jadi, fiksasi sklera ini, dia dibandingkan dengan iris sutured PCIOL. Risiko untuk iris chafing atau menggesek-gesek iris. Atau pigment dispersion dan CMA-nya lebih rendah dibandingkan iris sutured. Karena dia memiliki space terhadap iris. Kemudian, total IOL yang dipakai biasanya 12,5-13 mm. Ingat tadi sila riringnya ukurannya segini. Kemudian, optical diameternya biasanya yang kita gunakan 6 mm. Kenapa? Karena pada fiksasi sklera ini, biasanya kesulitannya adalah adanya risiko lensanya miring atau desentrasi pada 5-10%. Dan kalau misalnya jadi desentrasi dengan adanya optik yang lebih lebar, dia bisa mengkompensasi itu agar bagian optiknya bisa tetap cover untuk fungsi refraksinya. Kemudian, dia juga terdapat angulasi sekitar 10 derajat. Fungsinya, jadi posisi lensa ini dimasukkan tidak boleh terbalik supaya angulasinya tetap bisa didapatkan. Karena ini pupilnya menjauhi, optiknya menjauhi pupil. Sklera fiksasi ini ada berbagai macam modifikasinya. Mulai dari yang pakai jahitan atau tanpa jahitan dengan glue. Atau paling baru ada Yamane teknik, nanti ada videonya dengan dibakar ujung haptiknya. Ini yang masih yang teknik yang lebih lama yaitu dengan jahitan. Jadi, pertama dibuat flap dulu di jam 3 dan jam 9. Kemudian baru dibuka insisi kornianya. Nah, kita tembus. Pertama, jahitannya ini ditembus di dua sisi. Setelah ditembus dua sisi, jahitan yang ada di tengah ditarik keluar. Kemudian dipotong dan tiap sisinya dijahitkan ke haptik lensa. Jadi, ketika sudah masuk, jahitan yang sudah ada di jahit di salah satu sisi haptik ditarik. Nah, sisi haptik sini ditarik, baru posisinya disentralkan. Dan dijahit flapnya. Jadi, jahitannya ini akan terbenam di bawah flap. Untuk memudahkan penjahitan, biasanya ada desain lensa yang memiliki hole supaya kita sisa memasukkan benangnya di sini. Tapi kalau misalnya tidak ada, bisa juga yang tanpa hole seperti ini, tapi kita ikatkan seperti ikat biasa di bagian haptiknya. Kemudian ujungnya kita bakar biasanya supaya si jahitan itu tidak gampang meluncur keluar. Nah, kemudian modifikasi dari sklerafiksasi. Kalau tadi kita lihat itu dijahit, bisa juga di bagian flapnya tadi diberikan pibrin glue, jadi tidak perlu jahitan. Atau pada teknik yang paling baru dengan Yamane, jadi dia tanpa membuka peritomi yang luas, dia memasukkan jarum di sini, lalu si haptiknya ini langsung dimasukkan ke jarum, lalu jarumnya dibiarkan dulu. Di sisi yang lain juga sama dimasukkan ke jarum, baru nanti sama-sama jarumnya dibuka. Nah, haptiknya ada di luar, kemudian dibakar agar membentuk flank dan akhirnya dibenamkan. Jadi, dengan adanya flank ini diharapkan dia tidak meluncur masuk ke dalam lagi, tapi bisa tertahan di sini dan mengalami fibrosis di situ. Nah, bagaimana dengan komplikasinya? Jadi, berbagai macam jenis IOL ini dia memiliki risiko komplikasi sendiri-sendiri. Untuk anterior chamber IOL, terutama yang angle support, tentu risikonya dekompensasi cornea. Sehingga pasien dengan kelainan endotel yang sudah ada sebelumnya tidak boleh dipasang anterior chamber IOL. Kemudian ada juga risiko glaucoma, karena angle support IOL tadi, haptiknya bisa mengakibatkan kerusakan di daerah trabekular meshwork. Kemudian terjadi fibrosis di sudut atau PAS, sehingga mengakibatkan glaucoma sekunder. Bisa juga post-off glaucoma, karena kalau vitreusnya tidak dibersihkan dengan baik, maka periporal iridoktominya itu masih terblok oleh vitreus, sehingga terjadi pupillary block. Jadi, sebelum melakukan semua jenis implantasi sekunder IOL, kita pastikan bahwa vitreusnya itu harus sudah bersih terlebih dahulu. Kemudian bisa juga terjadi iris tuck atau dia terlipat atau chaffing, jadi menggesek-gesek irisnya. Ini bisa karena oversize IOL, jadi yang tidak sesuai ukurannya lebih besar atau cara insersinya yang tidak benar, sehingga irisnya terlipat. Nah, ini bisa mengakibatkan nyeri dan uveitis. Sedangkan pada yang older design, yang tadi, yang di rigid closed loop, bisa juga mengakibatkan apabila terlalu kecil, mobilitasnya terlalu tinggi. Bisa juga mengakibatkan lensi isolokasi, seperti yang tadi dibilang, kalau oversize dia bisa penetrasi ke bagian badan siliarnya, atau bisa mengakibatkan systolic macular edem. Jadi, systolic macular edem pada implantasi sekunder itu bisa diakibatkan oleh 4 sebab. Pertama, mekanikal, yaitu adanya vitreous trans, jadi masih ada vitreo-retinal traction-nya, atau iatrogenik, karena penyebabnya pemberian adrenalin atau yang masih ada preservatifnya, atau yang lain. Kemudian, inflamasi kronik, misalnya adanya uveitis sendiri bisa mengakibatkan risiko CMA, atau fisikal. Jadi, apabila operasinya terlalu lama, jadi sinar dari mikroskop itu sendiri juga memiliki efek merusak ke makulanya. Sedangkan pada scleral fixated IOL, biasanya risikonya, risiko si selat macular edem tetap ada. Kemudian, endophthalmitis ini ditakutkan pada scleral fixated ini, terutama yang ada jahitannya. Karena jahitannya itu bisa mengerosi si flap yang sudah dibentuk dan konjuntiva, jadi bisa bikin infeksi di situ. Kemudian, karena tadi kita lihat ada needle yang dimasukkan ke daerah, di daerah 2 mm dari limbusnya itu, dia ada risiko untuk melukai daerah uvea atau badan siliar dan mengakibatkan vitrema atau vitreous emorage. Kemudian, yang dipakutkan dari fiksasi scleral ini adalah juga kemungkinan lens tilt atau descentrasi. Apabila terdapat lens tilt, jadi ada risiko adanya oblique astigmatism atau myopic dan lateral shift of focus. Pada itulah, kita memilih optik biasanya yang cukup lebar pada fiksasi scleral, karena untuk optik yang lebar sekitar 7 mm, descentrasi kurang dari 2 mm masih bisa diterima. Atau pemiringan kurang dari 5 derajat masih oke, tapi kalau sudah lebih dari 5 derajat biasanya sudah mengakibatkan refractive error. Kemudian, ada juga risiko retinal detachment, karena saat memasukkan needle-nya bisa risiko merusak vitreous base-nya. Dan supracorroidal hemorrhage ini jarang, tapi biasanya bisa terjadi post-op karena UVL manipulation pada saat operasi. Secara umum, ini adalah perbandingan komplikasi antara pemasangan ACIOL, iris sutur PCIOL, dan scleral sutur. Jadi, korneal edemanya, dominannya jika diletakkan di anterior. Kalau misalnya dikombinasi dengan KPL, pemasangan anterior, lebih dikaitkan dengan graph failure. Kemudian, glaucoma juga biasanya jika dipasang di anterior atau sinekia. Sedangkan untuk yang scleral sutur biasanya terkait dengan perdarahan, korneal detachment, akut CMA, atau yang terkait dengan jahitan. Secara umum, ini adalah indikasinya. Jadi, pada pasien dipasang PCIOL apabila terdapat distrofi endotel, PBK, PAS, atau dia anterior chamber depth-nya dangkal, kurang dari 3 mm, atau ada abnormal angle defect dari iris, atau memang uniridia, irisnya nggak cukup, atau kombinasi dengan glaucoma filtering operation, atau pasien yang memiliki harapan hidup yang lebih tinggi, biasanya kita lebih memilih PCIOL. Sedangkan endotel chamber IOL, kalau misalnya pasien dengan beading disorder, karena pada fiksasi sclera terutama yang dengan jahitan, biasanya bukanya akan lebih luas, jadi perdarannya lebih banyak. Kemudian, extensive sclero-konjunctival scarring, atau pada impact anterior fiturin space. Ini secara umum, keuntungan dan kerugian dari pemasangan masing-masing jenis IOL. Jadi, kalau SCIOL, biasanya secara teknik lebih mudah, kemudian lebih cepat operasinya, tapi butuh iris yang masih cukup. Kemudian, ada concern long-term dari efek ke kornia endotelialnya. Kemudian, berpotensi untuk merusak angle, pas, dan glaucoma, terutama yang angle support. Sedangkan pada iris claw, ini juga cepat operasinya, tapi masih butuh iris diafragma yang cukup. Kemudian, juga ada risiko untuk kornianya. Pada iris sutured PCIOL, ini lebih dekat dengan posisi normal lensa, tapi dia tetap membutuhkan jaringan irisnya. Sedangkan pada transkleral, dia secara fisiologis posisinya berada di posisi lensa yang normal. Kemudian, dia juga jauh dari endotel. Tapi, kerugiannya, operasinya lebih lama, risiko perdaraannya lebih tinggi, risiko RD. Kemudian, jika menggunakan jahitan, ada risiko erosi suture mengakibatkan infeksi. Jadi, sebagai take home message-nya, untuk implantasi secondary itu ada berbagai macam teknik yang tersedia, dan sebenarnya tidak ada pilihan yang pasti untuk benar-benar manajemen yang paling bagus. sebenarnya tidak ada, karena pada akhirnya hasilnya cukup baik pada semua lensa. Namun, harus sesuai dengan indikasi. Dan akhirnya tergantung dari kondisi mata itu sendiri, kemudian alat yang kita miliki, dan pengalaman dan skill dari surgeon-nya, dia lebih familiar dengan tahit yang mana. Terima kasih. Apa ada pertanyaan? Terima kasih, dokter atas kuliahnya. Saya izin menanyakan, kalau misalkan di poli, kita menemukan pasien dengan afakia pos operasi katarat, salah satu yang kita pertimbangkan kan untuk spekuler mikroskopinya. Apabila kalau kita menemukan pasien dengan spekuler mikroskopi ECC-nya normal, dok, tapi heksagonalitas seperti polimorfismenya sangat tinggi dan polimegatisme, apakah kita tetap dapat mempertimbangkan untuk melakukan pemasangan secondary implant iris claw pada pasien tersebut? Kalau melihat dari Gwetland kan hanya ECC-nya saja yang kita lihat. Tapi kalau misalkan ada polimegatisme sama polimorfismenya yang tinggi, itu bagaimana pertimbangan kita, dok? Terus yang kedua, untuk penilaian zonelardehisens pada pasien-pasien dipoli, ketika kita menemukan adanya subluxasi lensa, biasanya kan kita hanya melihat subluxasi, subarotemporal berarti ada kelemahan zonal di Inveron asal. Apakah ada metode tertentu untuk kita bisa menentukan secara pasti ini kira-kira apakah zonelardehisensnya sudah lebih dari 110 atau lebih dari 90 sehingga kita bisa mempertimbangkan untuk misalkan ini ternyata tidak bisa butuh CTR langsung memakai ACI atau segala rapids. terima kasih dokter artis. Jadi kalau misalnya fungsi cornea, jadi sebenarnya tidak murni dari jumlah sel endotelnya saja. Jadi kalau misalnya kita lihat, ada yang misalnya pernah lihat dari mikroskopi spekular, yang di situ akan ada beberapa parameter yang dilihat. Yaitu pertama kita lihat jumlah sel endotelnya, kemudian kita lihat bagaimana selnya, jadi ada polimortisma atau polimegatism atau tidak. Kemudian kita lihat koefisien variannya. Jadi biasanya yang normal itu di atas, di bawah 40 atau di bawah 30. Artinya bahwa variasi antara sel-selnya itu tidak terlalu bervariasi. Artinya susunannya masih heksagonalitinya masih bagus gitu susunannya, tidak terlalu bervariasi antara selnya. Sama dinilai juga heksagonalitinya. Biasanya yang bagus kalau di atas 50 ya. Jadi masih sebagian besar masih heksagonalitinya masih baik. Kemudian dinilai juga pachimetrinya. Pachimetri itu jadi ketebalan dari kornianya. Biasanya yang normal sekitar 540-560. Nah, sebenarnya salah satu indikator kita bisa lihat misalnya pachimetrinya pasien dengan endotelial yang masih cukup baik, misalnya 1.800. tapi pachimetrinya sudah tebal dengan keadaan yang tadi ada polimer, polimorfism, polimegatism. Artinya walaupun selnya banyak, tapi karena dia tidak baik terjadinya masing-masing sel tersebut, maka si kornianya itu dia lebih tebal dibandingkan orang normal. Jadi fungsi pompanya sudah mulai menurun. sementara kalau misalnya dia jumlah selnya masih relatif lebih berkurang, misalnya 1.300, tapi konefisien variannya masih cukup, agak lumayan lah, masih cukup baik, sehingga si pachinya masih bagus, berarti fungsi sel-sel yang tersisa itu masih berfungsi dengan cukup baik. Kalau sebagai guideline sih, kalau misalnya kita lihat, walaupun selnya banyak, sudah mulai ada pleomorphism seperti tadi, tapi pachinya masih bagus, kemudian kita lihat memang ACD depth-nya masih cukup bagus, kemudian pasien, sebaiknya jangan pasien yang muda, karena kalau long term kan nanti pada suatu saat dia akan tetap butuh, apa akan terjadi dekompensasi endotel. Jadi misalnya pasien tua, mungkin kita masih tepat untuk memasukkan antrechamber IOL, iris claw. Tapi misalnya pasien masih muda, endotel alkaunnya sudah 2.000, karena kalau kita lihat penurunannya 2.500 atau 2.000 itu harusnya waktu late adulthood. Jadi kalau misalnya masih muda, 2.000, tapi masih muda, kemudian sudah ada gangguan bentuk dan ukurannya, mungkin tidak tepat kalau kita pasangnya iris claw, tapi lebih baik kita pasang yang lebih jauh dari endotel, misalnya vitasi sklera. Jadi memang ada beberapa pertimbangan selain endotelial salkaunnya, jadi lihat dari ACD depth-nya, lihat dari usia pasiennya. Kemudian untuk pertanyaan kedua, kalau misalnya kita mau lihat, pertama kalau dipoli, biasanya kita harus mendilatasi pupil semaksimal mungkin. Jadi kita kasih midri hasil dulu, kita kasih waktu supaya bisa dilatasi maksimal dan bisa dilihat area zonulisisnya seberapa luas. Bisa juga triknya kita miringkan slit lamp-nya, kemudian kita lihat di masing-masing sisi dari bagian temporal, nasal atau inferiornya. Jadi pasien disuruh melirik ke arah temporal jauh, kemudian kita lihat dari sisi kontralateral, jadi slit lamp-nya itu suaranya digeser untuk melihat ke arah, misalnya pasien melihat mata kanan nih, pasiennya melihat ke arah nasal. Jadi slit lamp-nya kita taruh di temporal, sehingga kita lihatnya posisinya miring, jadi melihatnya ke arah nasal, sisi nasal dari pasien. Begitu juga dengan arah sebaliknya atau arah inferior. Tapi memang kekurangannya kadang-kadang tetap kalau superior juga agak susah untuk nilai seperti itu. Jadi waktu, pada waktu pemeriksaan bisa saja kita sambil indentasi, jadi kasih pantokan dulu sebelumnya, di indentasi untuk lihat daerah zonul-nya atau di meja operasi juga bisa dilakukan indentasi untuk lihat zonul-nya masih untak atau tidak. Selamat pagi, Dr. Yishika. Saya Dr. Guno dari tahap 2. Izin menanyakan untuk bagaimana cara memastikan IOL Cloud ini sudah terpasang dengan benar pada area e-mobile di RIS itu. Cara memastikan. Terima kasih banyak, Pak Pak. Jadi kalau tadi kan kita pertama lebih mudah kalau pupilnya dimiosiskan terlebih dahulu. Jadi dia lebih tertarik, lebih kelihatan ini lebih expose area irisnya. Kemudian di daerah mid peripheral dari irisnya itu sendiri. Jadi di bagian mid kemudian ke area perifernya. Baru difiksasi badan irisnya itu dijepitkan sedikit untuk masuk ke claw dari iris claw. Nah kemudian baru kita jepitkan di sisi satunya dan pastikan bahwa dia tidak mendistorsi dari si pupilnya supaya kita tahu bahwa ini sisinya tetap simetris. Jadi enggak ada sisi yang misalnya satu sudah benar di matri perifernya kemudian yang satu lagi dijepitnya lebih dekat dengan pupil. Kalau itu kan pasti ada distorsi dari pupilnya. Jadi pas kita sudah jepitkan dua-duanya kita lihat apakah pupilnya itu mengalami perubahan bentuk atau tidak. Kalau misalnya dia bulat kemudian dengan total diameter tadi iris claw tadi kan lapasnya 1 mm dan seharusnya dia sudah di posisi yang benar. Terima kasih. Ada pertanyaan lagi? Ini dokter ingin bertanya terkait apabila kita menghonovasi dan terjadi komplikasi PCR dan kita tidak bisa memasang lensa di back itu kapan kita boleh pasang secondary implant maksudnya apakah ada interval tertentu dan kalau ada interval tertentu baiknya tunggu kapan dan juga untuk pertanyaan kedua untuk yang iris setelah IOL itu dokter dibandingkan dengan iris claw terus itu yang lebih resiko diselokasi apakah ada resiko diselokasi dok? Maksudnya kan dengan dijahit terdapatkan akan menyebabkan atropi iris sehingga bisa dapat menyebabkan diselokasi di gigi pada yang iris sutur itu dok? Terima kasih Dr. Cecil. Jadi untuk pertanyaan pertama kalau misalnya kita menemukan komplikasi pada waktu operasi pertama sebenarnya kalaupun kita temukan bukan berarti semua PCR pasti kita tidak bisa pasang in the back sebenarnya tidak juga kalau PCR-nya kecil kemudian lebih kecil dibandingkan ukuran optiknya kemudian dia bentuknya juga tidak yang melancang kemana-mana itu PCR-nya masih mungkin kita letakkan di back tapi pastikan vitreusnya itu sudah sudah kita vitrektomi anterior terlebih dahulu jadi tidak ada vitreus yang terangkat ke atas jadi vitreusnya dibersihkan dulu kemudian kita evaluasi luas PCR-nya kalau misalnya lebih kecil biasanya dari optik misalnya 4 mm atau kurang bisa kita letakkan in the back tapi kalau misalnya tidak yakin atau misalnya ukurannya sudah besar ya kita letakkan di sulcus selama sulcusnya masih intak kemudian apabila memang sulcusnya sudah tidak ada misalnya komplikasinya cukup berat apakah bisa kita lakukan langsung implantasi primer misalnya menggunakan iris claw sebenarnya bisa-bisa aja tapi asal syaratnya tadi jadi kita sudah bisa mengenangani komplikasi kataraknya dulu jadi vitreusnya sudah tidak ada yang trap di anterior jadi sudah di belakang semua ya bisa saja kita pasang iris claw tapi kalau misalnya ternyata dia tidak bisa terhandle dengan baik atau kukilnya masih lebar atau kita tidak punya peralatannya saat itu kita tunda dulu saja kita tunda pemasangan lensanya kemudian kita observasi pas keoperasi tunggu inflamasinya meredah biasanya 1-2 bulan baru kita pasang implantasi sekunder kemudian untuk pertanyaan kedua tadi kalau misalnya antara kalau iris sutur PCIOL makanya dia tetap ada risiko untuk mengakibatkan iris chaffing atau CMA itu karena inflamasi kronis karena dia memang posisinya lebih dekat terutama di iris pigment di bagian belakang jadi dibandingkan dengan fixasi sklera risiko pigment dispersinya atau iris chaffing dan CMA-nya jadi lebih tinggi tapi kalau selama fixasinya benar dan bagus harusnya sih dia angka dislokasinya enggak tinggi, enggak besar sebenarnya kalau iris chaffing kan memang secara desain dia untuk di di enklavasi jadi irisnya itu kalau iris chaffing dia enggak terjepit oleh haptiknya tapi irisnya itu diselipkan jadi bagian irisnya itu diselipkan jadi kayak makanya terbentuk dibilang iris bridge karena ini ada jaringan iris yang diselipkan dari haptiknya jadi haptiknya ini dia enggak menjepit si iris tapi irisnya itu dilewatkan di haptiknya supaya dia ya apa ya stabil disitu terima kasih dokter pernah kan nama saya Rino dari tahap 2 izin bertanya dok untuk iris chaffing sendiri untuk pemilihan di anterior di jepan pupil atau retro pupillary itu apakah berdasarkan hanya endotelnya karena kalau dilihat kita tadi memang trendnya lebih baik retro pupillary untuk melindungi endotel yang kedua apabila terjadi tilting dan perlu diganti apakah lokasinya harus di tempat yang sama atau bisa tempat lain tempat penjepitannya apa harus di tempat yang lain terima kasih jadi kalau pemilihan anterior dan posterior sebenarnya masing-masing punya keuntungannya sendiri-sendiri jadi kalau misalnya dengan ACD depth yang cukup dan iris endotel dan cornea endotel yang cukup sebenarnya tadi dibilang dia enggak statistik enggak berbeda signifikan walaupun secara angka memang endotelial cell loss pada yang retro pupillary itu lebih rendah dibandingkan yang anterior tapi kalau dihitung statistik dibilang dari penelitian dia enggak bermakna nah cuma kalau kita lihat juga makin kita taruh ke posterior karena dia efek anisokoninya juga makin berkurang nah jadi ada operator yang tetap lebih suka untuk memasang di posterior di retro pupillary karena dia sebenarnya pada akhirnya kalau misalnya dia sudah biasa proses enclavasinya akan lebih mudah ketika di posterior karena dia sisa menekan si jaringan iris itu dia masuk ke claw-nya sementara kalau yang di anterior kita perlu kayak semacam didorong dulu supaya terlipat baru dia masuk ke claw nah kalau antara anterior dan posterior ada ya tergantung keahlian surgeon dan preference surgeon-nya kalau misalnya tadi ACD depth-nya cukup, endotelnya cukup anterior-posterior sama aja bisa aja tapi kalau misalnya memang ACD-nya lebih kurang kemudian endotelialnya kurang terus kita punya iris claw lebih banyak dipasang di posterior walaupun risikonya kalau misalnya dia copot enclavasinya dia jatuhnya ke belakang tapi kalau misalnya yang di depan dia copot enclavasi mungkin sebagai operator kalau operator yang anterior surgeon dia lebih gampang dia eksplantasinya cuma memang ketika dia lepas disitu dia akan melukai endotelnya cukup berat sementara kalau posterior kalau anterior surgeon dia nggak bisa langsung mengeluarkan tapi sebenarnya untuk risiko di kornianya lebih rendah jadi ada plus minusnya kemudian apabila enclavasinya lepas disitu biasanya disitunya kan dia agak sedikit lebih struktur irisnya jadi kurang rigid agak lebih floppy jadi bisa kita pilih di daerah iris yang lain jadi sebenarnya pemasangan iris claw ini nggak selalu harus horizontal dia bisa oblique bahkan bisa vertikal itu nggak masalah yang penting kita kasih peripheral iridate pomi yang berada di luar dari si lensanya itu supaya aliran akuosnya tetap ada yang mencegah publiri block jadi kalau misalnya memang disitu struktur irisnya udah nggak bagus diganti tempat lain boleh-boleh aja kalau kondisi iris misalnya iris atrofi pupilnya susah susah mengecil gitu pilihan lensanya apa ya dokter kalau misalnya dia sudah fixed dilated sebenarnya ada dua alternatif bisa aja kita kalau misalnya memang dia operator sudah lebih familiar dengan fixasi sklera bahkan yang tanpa jahitan bisa aja dia langsung fixasi sklera tapi memang pupil yang dilatasi itu dia pasti nggak nyaman bagi pasien karena bikin glare juga jadi dipupiloplasty lagi untuk mengecilkan pupilnya nah setelah dipupiloplasty bisa untuk lensanya bisa aja fixasi sklera atau bisa juga kita tetap tempatkan iris claw sebenarnya masih bisa sepanjang ada apa jaringan irisnya dok oke oke terima kasih terima kasih dokter selamat pagi saya dengan Wita dari moderator sebelumnya terima kasih kepada dokter di atas kuliah umumnya kepada para dokter konsulian dan juga senior di zoom masih kami buka pertanyaan mungkin ada yang mau bertanya lagi terima kasih selamat pagi dokter Eji saya memiliki satu dua pertanyaan sebenarnya dok tadi untuk beberapa tipe implantasi ada yang dengan berpatokan pada perhitungan wide to wide diameter dok untuk perhitungan itu sendiri apakah harus menggunakan pakem kita harus pakai alat tertentu misalnya IOL master jadi tidak bisa dengan biometri imersi atau bisa kita lihat dari hitung secara manual dengan slit lamp atau harus pakai HVID atau alat-alat tertentu lainnya dok itu pertanyaan nomor satu untuk yang kedua dok apabila melakukan operasi sendiri misalnya di luar dan terjadi komplikasi apakah sebenarnya boleh kita lakukan pemberian triamcinolon asetamid di anterior chamber untuk hanya meyakinkan saja dok clear gitu dari vitreus yang kemungkinan trap atau masih ada di COA sekian dok terima kasih terima kasih dokter Asia ya untuk wide to wide sebenarnya di berbagai macam alat ya di biometri IOL master gitu biasanya ada tapi walaupun tidak bisa kita hitung manual untuk yang horizontal yang biasanya horizontal dia lebih lebar dibanding yang vertikal kemudian untuk pertanyaan kedua jadi memang sebenarnya paling ideal kita injeksikan triamcinolon asetonit untuk mengidentifikasi vitreusnya dan paling ideal sebenarnya vitreus itu bukan kita vitrektomi menggunakan manual pakai sponge atau pakai kapanbat terus kita tarik kita di bibir luka terus kita gunting-gunting itu sebenarnya sangat tidak ideal karena dia akan mengakibatkan perubahan di daerah vitreusnya jadi nanti mungkin RD atau break di kemudian harinya akan lebih tinggi jadi paling ideal kita lakukan vitrektomi menggunakan mesin mesin vitrektor jadi bisa dari depan approach-nya atau bisa dari pars lana seperti yang dilakukan di divisi vitroretina cuma memang ada kalanya kita tidak punya fasilitasnya akhirnya kita melakukan dengan yang tadi menggunting-gunting tadi tapi kalau ideal kita punya fasilitasnya jangan kita lakukan jadi di injeksi triamcinolon di identifikasi jadi kalau misalnya vitreus dia terwarnai terus dilakukan vitrektomi untuk pastikan dia benar-benar udah bersih tanpa sisa sedikitpun di antara chamber terima kasih kata share mungkin dari kakak-kakak senior dan di zoom masih ada yang mau bertanya oke baik dokter maaf izin dokter gisike dari zoom masih belum tidak ada yang bertanya mungkin yaudah kalau memang sudah tidak ada pertanyaan mungkin bisa kita tutup acara pagi pagi hari ini terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih selamat menikmati